Intro Saya mau lanjutkan, ini pertanyaan dari saya. Ada yang tahu apa itu karakter building? Membangun karakter sudah pasti, tapi kira-kira apa itu karakter? Sharing? Tidak ada? Oke, jangankan mohon maaf kita yang hadir di sini. Sampai tahun 2011, Kemendignas itu melakukan sebuah kekeliruan besar. Apa kekeliruan besarnya? Sampai awal 2011, Kemendignas beriklan pendidikan berbasis kompetensi. Itu kekeliruannya. Kualitas manusia itu ditentukan oleh 2K, kompetensi dan karakter. Jadi, dua-duanya harus berimbang. Kalau orang cuma di kompetensinya saja, kita lihat sekarang, tidak ada sepanjang sejarah peradaban Indonesia yang dokter ekonominya sebanyak hari ini. Sampai presiden wanwa pres kita, itu adalah dokter ekonomi. Tapi pertanyaannya, sekarang kita gugat di dalam diri kita. Berapa banyak dokter ekonomi di Indonesia, asli orang Indonesia yang paham membedakan arti pembangunan. Membangun di Indonesia berbeda dengan membangun untuk Indonesia. Apalagi membangun bersama Indonesia. Padahal mereka adalah dokter ekonomi. Sesuatu yang kira-kira membuat kita menjadi terbelalak. Ya, maka kualitas kita ditentukan oleh 2K, kompetensi dan karakter. Apa itu kompetensi? Kompetensi ini kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah. Kompetensi sifatnya linear. SD, SMP, SMA, S1, S3. Dah, mentok, profesor. Kompetensi ibaratnya membuat bangunan seperti ini. Kita kaitkan dengan karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari. Koma, untuk menjalankan peran sesuai amanah tanggung jawab. Sehingga dari office boy sampai presiden itu punya tanggung jawab. Kenapa? Karena manusia kalau kita mengacu kepada agama, ini diciptakan dengan dua peran. Satu menjadi hamba Tuhan, kedua menjadi pemimpin untuk membangun peradaban dunia. Jadi kalau membangun peradaban dunia hanya mendasarkan kepada kompetensi saja, kepintaran hasilnya seperti ini Indonesia. Indonesia sekarang bergerak tanpa arah yang jelas. Indonesia dilahirkan oleh para pemikir. Soekarno, Sahrir, Muhammad Hatta. Dan saya katakan, Indonesia hari ini hanya dipimpin oleh manajer administratif saja. Dia menata administratif, tapi tidak paham untuk siapa dan untuk apa pembangunan ini. Problem besar kita. Kalau tadi kompetensi dikatakan linear S1, S2, S3, karakter ini siklus. Hari ini saya jujur, Erisudewo jujur, karena baru disogok 2 juta. Kalau besok saya disogok 2 miliar, insya Allah kepala saya buyar. Jadi tergantung siogokannya. Karena itu bicara tentang memperbaiki diri. Hari ini kita marah, besok bertobat. Kompetensi ibarat bangunan. Sementara karakter adalah fondasinya, akarnya. Konfusius mengatakan, tidak mungkin cabang tumbuh baik dan begitu lebat, bagus kalau akarnya rusak. Saya balikkan. Membangun rumah ini adalah tugas laki-laki. Istri kita second layer atau dia membantu kita. Membangun rumah tugas laki-laki. Membangun rumah tangga tugas perempuan. Kita laki-laki membantu istri kita. Kalau di dalam Islam dikatakan, istri adalah tiang rumah tangga. Membangun rumah, 3 bulan selesai. Bagi yang punya uang. Yang tidak punya uang, 15 tahun baru selesai. Ngangsur dia. Tapi membangun rumah tangga, sampai akhir nanti kita wafat. Tidak selesai. Jadi masih ada. Perpisahan sudah usia 70 tahun. Bukan berarti orang berpisah pun keduanya harus silahkan. Tidak. Rumah bisa diwariskan. Rumah tangga tidak bisa diwariskan. Rumah bisa dijual beli. Rumah tangga tidak bisa dijual beli. Jadi kalau kita membangun Indonesia hanya dengan kompetensi, akibatnya seperti sekarang. Jadi kita bergerak tanpa kita tahu. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Pendidikan sejarah kita hanya mengulang nama dan ketahun. Tapi kita tidak pernah bicara tentang mengapa dan how-nya. Pada waktu Nagasaki Hiroshima dibom oleh sekutu, maka hero itu bangkit. Dia mengatakan, selamatkan guru-guru. Cari guru-guru dari TK. Sampai dosen dicari, selamatkan. Apa yang terjadi pada waktu G30 SPKI? Pada waktu G30 SPKI, puluhan ribu terbaik Indonesia disembeli. Ya, beda sekali. Masa depan bangsa itu terletak kepada diantaranya guru-guru. Generasi mudanya. Jadi dengan perbedaan seperti itu, melihatkan karakter yang sangat berbeda. Kalau kita ingin mencari karakter, kita bisa membandingkan barangkali ke barat. Secara individu, barat baik. Tapi begitu memakai paham isme yang namanya kapitalis, gak bisa. Untuk melihat perilaku orang barat, beri dia kesempatan, kekuasaan. Maka, berubah. Jadi kalau kita lihat misalnya, ekonomi Indonesia, dua, tiga hari ini media menurunkan tulisan, Bank Mandiri ingin meluaskan jaringannya di Malaysia menjadi 20. Malaysia tidak mengizinkan, hanya enam dibolehkan. Sementara sebut di Indonesia, bank mana yang masih asli lokal? Bank Mu'amalat, yang katanya bank miliknya umat Islam Indonesia, empat tahun yang lalu, kepemilikan lokalnya 14% saja. Apalagi bank-bank yang lain. Jadi alangkah masgulnya kita, perancang bank-bank tentu bukan orang-orang bodoh. sangat pintar. Tapi asing boleh memiliki bank di Indonesia, 99% sahamnya. Sementara Amerika, yang mbahnya kapitalis istilahnya, itu hanya boleh asing masuk ke sana, sekitar 30-40%. Tidak boleh lebih. Sementara di Indonesia, saya menulis, dalam tulisan saya begini, mengapa Sugiharto di KU dari Menek BUMN? Permintaan, BRI, BNI, mandiri, disatukan, diholdingkan. Setelah itu, privatisasi. Jalan tol, ada yang tahu, per hari berapa? Jabotabek, Jagorawi, 400 ribu kendaraan pulang pergi, kali 6 ribu rupiah. Privatisasi, katanya. Sugiharto mengatakan, kalau perusahaan sudah untung, kenapa di privatisasi? Karena kata-kata yang seperti ini, maka Pak Sugiharto jatuh. Saya menulis, kebenarannya walau halang. Ini adalah cara berpikir saya saja, untuk mendengarai, mengapa perusahaan seperti ini betul-betul terjadi. Ada yang tahu, berapa keuntungan Freeport? Ini bicara karakter ini. Ada yang tahu, berapa keuntungan Freeport? Freeport, 2010, keuntungannya, 8.500 triliun. Indonesia royalty cuma 1%. 80 triliun masuk ke Indonesia, 20 triliun masuk kelas negara, 60 triliun menguap. Dan keuntungan bersih, Freeport 2010, 8.000 triliun. Berapa APBN Indonesia tahun 2010? 1.100 triliun. Dari Sabang sampai Marokke, untuk 230 juta orang, cuma 1.100 triliun. Sebuah perusahaan, 8.000 triliun. Keuntungan bersih. Itu belum bicara perusahaan-perusahaan yang lain. Kita tidak tahu, untuk apa dan untuk siapa membangun. Jadi kompetensi karakter itu tidak bisa dibedakan. Kalau kita membangun kompetensi, tanpa karakter, maka rusak dan merusakan. Saya tinggal di sekitar Bintaro, Bintaro indah sekali, taman dan segala macamnya, secara fisik, bagaimana dengan penghuninya? Apakah juga secantik bangunan kita? Kalau kita hanya membangun gedung seperti ini, mudah. Membangun rumah tangga, sampai Yomilisab tidak selesai. Ya, hari ini saya jujur, besok belum tentu. Hari ini saya mungkin perampok, tapi besok insya Allah harusnya bertobat. Karena dalam bahasa saya adalah, Iblis menunggu di tikungan terakhir. Apa tikungan terakhir? Sakratul maut kita. Jadi kalau orang yang sudah terus memperbaiki dirinya, dia berupaya untuk melihat, menghisap dirinya. Kompetensi mengangkat dirinya. S1, S2, S3. Sementara karakter menghisap dirinya. Betulkah apa yang sudah saya lakukan? Hanya hati yang bisa menjawab. Pribadi kita. Orang lain cuma melihat kita saja. Maka, ada pepatah Sina bilang begini, kalau kita ingin untung 3 bulan, tanamlah cabai. Kalau kita ingin untung 3 tahun, tanamlah buah-buahan. Kalau kita ingin untung 30 tahun, tanamlah hutan. Tapi kalau kita ingin untung seumur hidup, tanamlah SDM. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, SDM seperti apa yang harus kita bangkitkan? Maka saya, orang yang ingin betul belajar beragama dengan sebaik-baiknya. Yang saya heran adalah, orang yang tidak percaya dengan agama. Kalau dia tidak percaya dengan agama, kemudian dia abadi, dia tidak mati, saya akan menjadi pengikutnya. Tapi dia mati juga. Ya, jadi alangkah. Sayangnya, 70 tahun usia kita, 80 tahun orang Indonesia sudah jarang. Karena gizi kita memang berbeda. Jadi, karakter, di dalam singkatnya kesimpulan adalah, perilaku baik, akhlak. Basis karakter itu macam-macam. Ada isme, ada organisasi, ada tradisi, dan ada agama. maka kita kembali kepada agama kita masing-masing. Saya muslim, saya harus kembali kepada muslim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang di Kristen Katolik, kembali kepada agama. Yang Hindu-Buddha kembali. Kita eksplorasi agama kita. Kita tanya. Harus bisa dia, mendidik kita. Saya muslim, saya wariskan muslim kepada anak saya. Tapi saya tidak bisa mewariskan mu'min. Saya minta kepada anak saya untuk sholat. Karena, Islam. Tapi saya tidak bisa mewariskan yang namanya, khusus. Sholat bisa dijalankan, khusus tidak bisa dijalankan. Kompetensi bisa kita tingkatkan, memperbaiki diri. Pekerjaan berat sekali. Tim saya membuat yang namanya, Islamic Micro Finance. Micro Finance bergerak, seperti kredit union di Pontianak. Untuk menjadi manager, itu harus lulus 11 sertifikat kompetensi. Sertifikat ke-12, karakter building. Kalau 11 sertifikat kompetensi, dinyatakan lulus. Pada waktu karakter building, tidak dinyatakan lulus. Kenapa? Tidak mungkin kita dikatakan lulus, sudah jujur, ternyata, besoknya tidak jujur. Jadi hanya pernah mengikuti training karakter building. Indonesia kita lihat sekarang bergerak. Eh, kita kembali lagi kepada sejarah. G30S tumbang. Inflansi 1000 persen. Banyaklah. Nah, pada waktu kabinet 100 menteri, pada waktu Muhammad Tata menjadi wapres, dia memimpin rapat kabinet untuk men-sandering seribu jadi satu rupiah. Bagi bapak-bapak yang sudah berusia 50 tahun, pasti mengalami hal ini. Betul bang ya? Seribu jadi serupiah. Hatta memimpin rapat, selesai. Diketok palu, besok, sandering. Dimulai. Dia pulang ke rumah. Kemudian Nyonya Rami Hatta ketemu, ngobrol-ngobrol sambil minum teh. Terus ngomong, Pak, besok aku mau beli mesin jahit. Mesin jahit yang di rumah sudah rusak. Kan dulu teller-teller belum banyak. Yang ada adalah ibu-ibu biasanya membuat pakaian untuk sendiri dan anak-anaknya. Ngomong Hatta bilang, ya boleh, besok belilah. Apa yang terjadi? Nyonya Rami besoknya ke pasar. Harga guncang itu. Uang yang dibawa tidak cukup untuk membeli mesin jahit. Nyonya Rami pulang ke rumah. Mungkin dia berpikir, suamiku, suamiku ya. Istri Walpress. Sekarang coba kita lihat, BBM belum naik. Itu isunya sudah 3 bulan yang lalu. Harga melonjang tak terkendali. Sehingga, apakah bisa diturunkan harganya? Salah satu nilai karakter adalah jangan serakah. Maka pengusaha tahu serakah pun tidak baik. Tapi pengusaha mana yang bisa mengatasi rasa serakahnya? Maka Mahatma Gandhi mengatakan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, tapi tidak cukup untuk 7 pengusaha serakah. saya pernah berbicara sama-sama dengan seorang entrepreneur, dia mengatakan Indonesia butuh 4, 5, 10 persen entrepreneur-entrepreneur untuk membawa Indonesia. Saya bilang enggak. Pengusaha seperti apa yang harus kita angkat, harus kita adakan di Indonesia? Pengusaha yang berkarakter. enggak bisa dia mengindihkan diri sendiri. Kita lihat, pendirian-pendirian minimarket, struktur ekonomi rakyat, remuk ini. Tidak ada warung-warung kecil-kecil itu hidup begitu di sebelahnya minimarket. Tidak ada sejarahnya. Dan kita lihat, kita mengarah kemana. Kita ngeri Pak. Jadi kalau biar karakter building adalah seolah-olah Indonesia ini masa depannya. Saya menulis. Kenapa? Saya 2009 dianugerahi oleh Ernst & Young Social Entrepreneur of the Year. 2009. Oke, dapat. Saya mulai membuat buku, Social Entrepreneur. Mulai masuk jati diri. Tiba-tiba sudah 10, 20, 70 halaman, 100 halaman. Maka tiba-tiba jadilah lahir karakter building. Saya mulai dari perjalanan hidup saya. Saya anak yatim. Susah di zaman saya menjadi anak yatim. Anak yatim pun sekarang susah. Tapi beasiswa di mana-mana. Di zaman saya beasiswa susah sekali. Saya anak kolong. Lahir di Cimahi. Orang tua saya Kopassus. Kemudian saya tinggal di jantung. Di bulak rantai. Secara ekonomi. Pada waktu orang tua saya wafat, 44 tahun. Namanya militer. Tentu fisiknya, ya begitulah. 44 tahun wafat secara ekonomi saya remuk. Secara sosial saya tidak. Karena lingkungan saya adalah lingkungan-lingkungan orang-orang elit. Saya mulai buat. Saya masuk sekolah sama satu. Yang gondrong-gondrong dulu. Budi Tomo High School. Teman-teman ikut berantem. Tidak. Saya sibuk mengatasi masalah keyatiman saya. Terus. Saya kuliah. Mengambil jurusan arkeologi. Mengapa begitu? Supaya cepat saja. Saya bisa ikut menjadi S1. Karena untuk bertempur ke sana kemarin. Sebelum saya kuliah. Saya ikut tes akabri. Dengan fisik seperti ini harusnya bisa. Saya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada koneksi. Jadi bodi show saya tidak terpanggil. Masih kurus. Jadi kalau orang kurus kan mudah dibentuk fisiknya. Tapi kalau orang sudah jadi. Susah. Saya ikut tes pilot juga gagal. Saya cuma nangis pulang ke rumah. Pasti ibu saya pinjam uang. Saya paksa kuliah. Tidak ada biaya siswa. Jadi saya terus berjuang bagaimana ini. Saya tidak paham. Jadi waktu kuliah nilai saya biasa-biasa saja. Tapi saya paham sekali bagaimana kehidupan satpam di sekolah saya. Orang-orang penjual-penjual kecil saya paham itu. Jadi dulu di Daksinapati yang namanya Yusril. Yang namanya Menek BUMN. Sebelum ini siapa? Sofyan Jalil. Itu di asrama sama-sama. Jadi begitu ada orang mencolong sendal. Mau dipukulin saya tahan itu. Kalau memukul dia sama saja memukul gue. Kenapa? Orang ini adalah mencuri karena dia lapar. Orang korupsi tidak? Orang mencuri pasti dia lapar. Tidak mungkin orang mencuri tidak lapar. Jadi ada asbab burutnya. Ada sebab musabatnya. Oke. Saya kuliah sambil bekerja. Yang serang terakhir di Republika. Nah ini milestone-nya. Kemudian Republika berjalan di serai yang namanya Dompet Duafa. Saya sekretaris redaksi. Memimpin rapat. Pimpinan minta kegiatan sosial namanya Dompet Duafa. Kita tidak tahu apakah ini memang diberikan kepada saya. Atau saya mengambil alih. Karena saya yang memfasilitasi dan memimpin rapat. Jadilah Dompet Duafa. Dompet Duafa dimulai dengan seorang diri Pak. Sebagai anak yatim saya dendam sekali. Saya tidak tahu dendam apa ini. Dendam sosial katakan begitu. Saya kelola menjadi produktif. Saya menerima one by one teman-teman. Lembaga sosial, mohon maaf berbasis Islam di Indonesia. Pasti Pak Kumis. Padat, kumo, miskin. Bagaimana caranya harus diubah image ini? Bagaimana caranya saya bisa merekrut SDM-SDM kelas satu? Zaim Saidi masuk di YLKI. Teman-teman di Walhi, di ICW misalnya yang kita lihat sekarang. Smart-smart orangnya. Clever, cerdas-cerdas. Luar biasa. Bagaimana kita harus merekrut SDM seperti ini? Saya menulis. Saya cuma dianugrahi menulis. Kebisaan untuk menulis. Saya ubah format masyarakat. Dari seorang diri Pak. Satu orang dari organisasi saya tulis pentol korek. Terus kemudian standar organisasi lembaga zakat. Yang kemudian diadopsi pemerintah untuk menjadi lembaganya di Indonesia. Kemudian saya membuat jejaring multi koridor. Saya itu dibanding ke Malaysia. Bukan zakatnya ternyata yang saya peroleh. Saya masuk ke super koridor multimedianya. Mahathir. Luar biasa. Maka saya pulang membuat jejaring multi koridor. Kalau lembaga sosial ingin sukses. Saya mencoret-coret bagaimana harusnya. Itu di JMK. Juli lahir Dompet Dua Vahas sampai Juli 1993 sampai Desember 1993 cuma 87 juta rupiah dana yang kita impun. Krisis moneter singkatnya. Pada waktu krisis moneter saya mengatakan Dompet Dua Vahas tutup ini. Ternyata ajaib. Tiga kali lipat dana Dompet Dua Vahas masuk. Jadi waktu itu menembus angka 2-3 miliar. Sesuatu yang kira-kira wah luar biasa ini. Oke. Bagaimana caranya? Kita buat namanya rumah sakit cuma-cuma. LKC. Layanan kesehatan cuma-cuma. Ini di Siputar. 2003 saya mundur. 2 Juli 2003, 10 tahun saya mundur. Dan saya sudah Dompet Dua Vahas dalam kondisi yang baik. Donaturnya ratusan ribu orang. Jaringannya membentang. Meskipun tidak se-Indonesia, tapi ke berbagai provinsi. Kemudian program-programnya masterpiece. Dan 2004, Dompet Dua Vahas setelah saya membuat cita-cita yang belum dilaksanakan. Yaitu sekolah. Madania Boarding School, Pak Nurholis Majid, dibeli oleh kita, Pak. Pada waktu due diligence, itu nilainya 16 miliar. Begitu tahu yang beli adalah lembaga sosial, diwakafkan tinggal 5, sekian miliar. Separuh dibayar di muka, sisanya dicicil 100 juta per bulan. Di sana ada sekolah namanya Smart Excellenceia. SLTP, SLTH digabungkan. Murid-muridnya fakir miskin. 5 tahun, tidak akselerasi, hampir-hampir tidak ada hari libur, dipadatkan. 2004, kemudian 2009, meluluskan angkatan pertama. Semuanya diterima di perguruan tinggi negeri. Satu yang tidak diterima, karena mendapat beasiswa ke Jepang. Angkatan kedua 100 persen masuk perguruan tinggi negeri. 2010, 2011 kemarin 100 persen masuk perguruan tinggi negeri. Kita bertanya, Insan Cendekia yang di BSD, berapa persen masuk perguruan tinggi negeri? Tidak 100 persen. SMA 3 Bandung yang nomor 1, 100 persen? Tidak. SMA 8, SMA top di Jakarta 100 persen? Tidak. 2012, andai smart esensia 100 persen masuk perguruan tinggi negeri. Ini sekolah terbaik di Indonesia. Padahal orang yang sekolah adalah kalangan fakir miskin. Donatur protes, Mas, boleh dong, anak-anak saya sekolah di sana, boleh. Apa syaratnya? Miskin. Orang miskin diberi kesempatan, teman-teman diberi kesempatan, luar biasa Pak. Jadi guru-guru ini sekarang juga diambil di sekolah-sekolah lain, silakan, tidak ada persoalan, karena akan terus dilakukan. Jadi artinya apa? Saya membaca tulisannya Mas Darmasudi. Dia mengatakan zakat itu sama dengan pajak. Sepakat. mengelola zakat seperti mengelola pajak. Maka mengelola dompet dua, Pak. Mengelola negara. Saya mengatakan waktu itu dompet dua adalah jangan-jangan the shadow state. Jangan-jangan the other state. Dan saya mengatakan the real state. Kenapa? Di dalam teori manajemen, simpul terlemah dari sebuah manajemen, teretak pada simpul terkuat sebuah manajemen, teretak pada simpul terlemahnya. kekuatan negara terletak pada kelemahannya. Apa kelemahan negara? Pakir miskin. Kalau pakir miskin dibenahi negara kuat. Kalau orang kaya yang diurus, negara ditikung itu oleh orang kaya. Jadi orang kaya tidak perlu diurus negara, karena dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang miskin harus diurus. Karena itulah kekuatan kita sesungguhnya. Tiba-tiba SMS masuk ke saya. Pak Eri, saya mau baca buku sampean karakter building. Kami terbakar, Pak. Bapak jangan berurus orang kaya aja dong. Kami juga tolong dong di training. Siapa yang mengirim, Pak? TKW-TKW di Hongkong. Tanggal 11 Mei saya berangkat. Kalau bapak jalan-jalan suatu saat, sekali-sekali ke Hongkong. Lihat di Victoria Park. Masih Allah. Puluhan ribu orang-orang Indonesia, Pak. Mempertaruhkan hidupnya di sana. Perut mereka ada di Hongkong. Hati mereka di Indonesia. Sementara orang kita, yang katanya middle up, bergelar doktor dan macam-macam. Perutnya di Indonesia. Hatinya tidak tahu di mana. SMS lagi masuk kepada saya. Dialog antara anggota DPR dan rakyat. Anggota DPR mengatakan, katanya rakyat ingin berpendapat, sudah kami wakili. Rakyat katanya ingin sejahtera, sudah kami wakili. Rakyat ingin kaya, sudah kami wakili. Jadi, karena mereka wakil rakyat, it's okay. Jadi, ada sebuah kesenjangan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Ingat, kualitas manusia ditentukan oleh 2K. Kompetensi dan karakter. Masa depan manusia tidak terletak pada doktornya. Sivi kita beragam segala macam. Tapi karakter tidak ada di Sivi. Sivi menakuti orang. Masuk ke HRD, perusahaan orang kagum. Karakter tidak pernah. Padahal, malaikat melaporkan apa yang tidak tulis dalam Sivi kepada Tuhan. Akhirnya, saya tutup dengan sebuah pepatah. Sina lagi. Karena sepotong paku, copot. Lepaslah sepatu kuda. Karena sepatu kuda lepas, kuda jatuh terjerembap. Karena kuda jatuh terjerembap, informasi tidak sampai garis depan. Karena informasi tidak sampai garis depan, pasukan kalah perang. Karena pasukan kalah perang, negeri ini jatuh ke tangan asing. bagi Indonesia hari ini. Apa paku itu? Karakter, karakter. Kita anggap sepilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.